Jawaban Jordi Onsu disindir Lutfi Aghizal soal pacaran beda agama Jordi Onsu akhirnya menanggapi dugaan sindiran Lutfi Aghizal soal pacaran beda agama Saat menyinggung hal itu, Ruben Onsu bereaksi dan meminta Lutfi untuk menyebut nama pasangan pacaran beda agama yang disindirnya Di depan Frisley Herlin, Jordi Onsu menyebut Lutfi Aghizal melontarkan sindiran yang mempengaruhi opini publik Seperti apa tanggapan Jordi dan Ruben Onsu terhadap sindiran Lutfi Aghizal? Beberapa waktu lalu, Ruben Onsu menanggapi pernyataan Lutfi Aghizal saat berdiskusi tentang pacaran beda agama Kini di depan Jordi Onsu dan Frisley Herlin, Ruben menyebut Lutfi tidak memiliki kesibukan karena membahas pacaran beda agama di media sosial Gue gak ngerti sama manusia itu ya Gue belum pernah bahas, tapi ini gue akan bahas Dia membahas tentang suatu perbedaan keyakinan Paham sih, tapi kalau dia nonton, lu gak punya kesibukan lain ya? Gue sampe gak paham lo gitu, kata Ruben Onsu dilansir dari Youtube The Onsu Family yang diunggah pada tanggal 18 Mei 2021 Ruben Onsu lalu seolah tidak peduli dengan kelakuan Lutfi Aghizal Namun, suami dari Sarwenda itu mengaku sudah mengenal Lutfi saat masih berpacaran dengan anak Iis Dahlia, Salsadila Indrajaya Namun, Ruben menyayangkan aksi Lutfi yang mengurusi kehidupan orang lain Lu sampe jungkir balik kek, gue gak peduli karena udah sibuk sama urusan sendiri Dia kenal gue zaman waktu dia sama anaknya Iis Dahlia, pacarnya Salsa Tapi selebihnya, sampe sebegitunya ngurusin Timpal Ruben Alih-alih emosi disinggung pacaran beda agama oleh Lutfi Aghizal Jordi Onsu memberikan jawaban bijak Ia menilai sindiran tersebut sudah mengarah ke ujaran kebencian Pria berusia 27 tahun itu juga tidak paham mengapa Lutfi tiba-tiba menyindirnya Aneh aja sih, setiap orang pasti bisa beropini Orang tuh bisa dibilang ada hate speech, ada berpendapat Kalau hate speech itu menggunakan kata-kata kasar, bisa dibilang awamnya ngatain Tapi, kalau berpendapat, dia mengemukakan apa yang menurut dia baik Ucap Jordi Onsu Tapi, kalau ini lebih kayak sindiran ke arah hate speech Gak ngerti sebenarnya kenapa dia bisa mengeluarkan kata-kata itu Tegasnya Gak tahu tujuannya apa Dia nih udah mengarah kayak membentuk opini publik bahwa ini tuh salah Membentuk opini bahwa mereka tuh gak benar Pertanyaan sebenarnya Bukan berarti lebih gak benar lagi kalau misalkan udah tahu pacaran Masih muda Terus buru-buru nikah Tutup Jordi Lalu Jordi Onsu membeberkan rencana pendidikan Frisley Herlin Keduanya sepakat akan lebih dulu membahagiakan keluarga sebelum memutuskan untuk menikah Namun, Jordi menyayangkan niat baiknya itu malah disindir Lutfi Aghizal soal pacaran beda agama Frisley tuh mau S2 ke Belanda Harus lulus dulu Terus dia punya banyak cita-cita yang sekarang ini tiap tahun sudah punya rencana Yuk kita dapetin itu dulu Mama papa happy dulu Keluarga ku happy Keluarga mu happy baru kita nikah Sementara rencana kita untuk membahagiakan orang tua dan memberikan contoh baik ke orang terus langsung dikatain gini Buat apa pacaran beda agama Tegas Jordi Onsu Ruben Onsu pun menanggapi pernyataan Jordi Onsu Ia berseloro memberikan julukan Lutfi Aghizal yang dimilainya mirip seperti bluetooth Gue gang nerti Dia lahir dari Blueto Oh Kalia Jadi nyamber aja tuh manusia Kata Ruben Onsu tertuju pada Lutfi Aghizal setelah menyindir Jordi Onsu dan Frisley Herlin pacaran beda agama Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.